Intro Hai 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 jubreaters balik lagi di woman on top Pastinya masih sama ku intan sama Madina Nah karena woman on top ini udah live terus Nah sik dong kalau live aku sendirian doang Pastinya aku terus-terusan minta ditemenin sama cowok ganteng Yang hobinya merhatiin cewek-cewek yang lagi ada di on top position Eh taruh 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 Gak 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 Saya bukan cowok ganteng Oh terus apa? Cowok gurih Oh gurih Karena jaman sekarang gak penting cowok itu ganteng Yang penting gurih Oh yang penting gurih Agak kebanyakan micin soalnya Generasi micin ya kan? Generasi micin Bisa jelasin gak gurihnya tuh gimana sih? Apa? Gurihnya tuh gimana? Jangan lah nanti dirimu tergoda Yang penting kita gurihnya itu Kita segurih persiapan tim nas kita lah Untuk menghadapi pertandingan si Kim datang Iya Tepuk tangan untuk Kang Jalu Tepuk tangan sendiri Gak apa-apa Yang penting kalau gak ada yang tepuk tangan Tepuk tangan sendiri aja Tepuk tangan aja Nah Kang Jalu Kan kalau Kirmarin seri pertama, seri kedua, seri ketiga Dari Liga Putri udah berlangsung nih Kang Nah ini menjelang seri keempat Gimana Kang? Persiapan masing-masing tim? Ya kalau kita melihat memang yang masih ada Kalau kita Kita grup B dulu ya Grup B ini kemungkinan berlangsung di Malang Kalau tidak salah Bahkan akan berlangsung di Malang kembali Apa namanya Persi Pura sama Arema tampaknya sudah sulit terkejar lah ya Bali United kan masih ada peluang Tapi sangat tipis sekali lah Kecuali Bali United bisa menyampu bersi seri terakhir Kemudian Arema mengalami kekelahan 2 Atau 2 diantaranya Bali United pasti punya peluang Tapi Tampaknya Persi Pura adalah Arema yang akan menjadi kandidat ketekuat Justru yang menarik adalah dari grup A Dari grup A kan Pestira Persib dan Persija ini jarak poinnya cukup jauh Kejar kejaran terus ya Kejar kejaran terus Dan Persija ini juga kondisinya sama seperti Bali United Ketika mereka begitu luar biasa pada seri pertama Namun kita bahas juga di pekan lalu ada kondisi psikologis yang bermasalah lah Kemudian ada pemain yang dipayai ke tim lah Sehingga performa none-none kemayoran ini merosot ya Jadi peringkat ketiga dan tampaknya sulit bersaing Untuk Pestira Persikabo dan Persib Ya saya bilang justru Pestira Persikabo dan Persib ini lah yang akan bersaing Siapa yang akan menjadi juara dan rap dari grup 1 ini ya Untuk diketahui kalo dari grup 1 ini kan asalnya Persib ingin mengajukan diri jadi tuan rumah Namun kemungkinan besar sih yang dipilih adalah daerah periangan timur nih Antara Tasik Malaya atau Ciamis Eh Atau Banjar Kenapa mungkin dipilih memang antusiasmenya luar biasa Karena kalo kita lihat Liga 1 Putri ini kan pemain-pemainnya juga sudah menjadi sorotan ya Tidak banyak pemain yang sorotan Jadi tadi saya juga lihat ketika minggu lalu saya nonton pertandingan Dan melihat para pemain putri itu selesai bertanding Banyak yang minta foto bareng Udah sampai segitu ya Udah sampai segitu ya Bayangin ketika mereka tampil mungkin bukan kota kecil ya Itu kota kedua lah istilahnya Kota-kota kedua Saya rasa antusiasmenya pasti akan lebih luar biasa Apalagi Kak Jika memang Persib bermain di Banjar Jadinya di Banjar Ini akan menjadi kamu halamannya salah satu pemain nomor punggung 13 Dilan Nur Fauzia Nah tentu support bagi dia akan sangat banyak Tentu wah luar biasa sekali Nah Kang, kan dari Kang Jalu bilang kan banyak nih antusiasmen dari penonton yang udah mulai minta foto Terus sekarang udah semakin terekspos lah pemain-pemain putri kita Sebenernya Kang, kalau Kang Jalu sendiri menyoroti yang mendasari mereka jadi bisa se populer sekarang ini Sebenernya apa sih Kang? Apakah memang mungkin dari masyarakat Indonesia yang masih kayak Wah ternyata ada loh pemain bola perempuan Atau memang mereka yang cantik-cantik atau seperti apa? Ya kita gak mau disebut bodyshaming atau apa ya Kalau saya percaya semua wanita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu cantik Ya tinggal kita melihat bagaimana sisinya dari sisi yang menariknya Namun justru kalau saya melihat ini memang ada sebuah simbiosis mutualisme ya Antara performa mereka di lapangan hijau dengan status kebintangan mereka Dan itu terrealisasinya ada di akun Instagram mereka Ya memang untuk jumlah nama followernya sangat banyak Karena ditopang dengan kelebihan yang dimiliki like-nya seorang perempuan Tapi saya lihat juga pemain-pemain lainnya sudah mendapatkan sorotan Bukan hanya pemain yang bisa dikatakan penampilannya paling wah paling apa Tapi semua pemain dengan skill Andai punya skill yang luar biasa tetap akan mendapatkan sorotan dari netizen Ya kita tahu bahwa netizen kita selalu reaktif lah Setiap ada hal yang baru setiap ada hal yang merek dan Liga 1 Putri ini kan merupakan salah satu terobosan yang terjadi di Liga Profesional Indonesia Dan itu memang sudah menghadirkan antusiasme luar biasa di kalangan masyarakat Ya jadi itulah hal-hal yang mendasarnya jadi masyarakat Kayaknya kalau melihat mereka tuh bisa dibilang Wah gitu ya kan Kayaknya jarang-jarang gitu loh bisa melihat Iya tapi ini memang menjadi apa ya Mungkin kita hidup di dunia yang apa namanya patrilineal ya Patriarkinya kuat ya Kita bukan di Indonesia Kita membahas di Indonesia bahwa di dunia sendiri Jadi gaji pemain sepak bola putri ini sangat jauh berbeda dengan sepak bola putra Oh masih jauh kan? Masih jauh Bayangkan saya untuk gaji seorang Ronaldo itu kalau tidak salah saya lupa perbandingannya Bahwa bisa menggaji 40 orang ke sepak bola putri yang tampil di level bintang di piala dunia putri Sekelas Alex Morgan Sekelas Alex Morgan dan kawan-kawan ini memang masih menjadi PR besar ya Di sepak bola untuk mendapatkan keseteran tidak seperti di badminton, di tenis Yang memang secara jumlah hadiah beda-beda tipis lah Beti Tapi kalau di sepak bola putri memang agak cukup jauh Ini juga tak lepas bahwa memang sepak bola putri belum menjadi sebuah industri Laiknya sepak bola putri termasuk juga di Indonesia Tapi ya kita boleh berharap lah dengan jadwal yang teratur, dengan pertandingan yang menarik Kebenaran banyak pemain yang menurut saya menjadi membuat liga ini elok dipandang Tentu Liga 1 Putri ini pun punya kans untuk tumbuh dan berkembang dan menjadi profesional Sehingga para pemain putri pun akan bisa mendapatkan kesejahteraan dari industri sepak bola putri yang meningkat juga Dan kalau kita juga balik lagi nih Kang ke menjelang seri keempat Ini berarti seri kedua mereka, para klub ini harus tanpa pemain-pemain yang memang bermain di timnas Ini memang kalau kita lihat seperti kita bahas pekan lalu bahwa permasalahan terbesar adalah di Persija Ketika dua pemain kuncinya dipanggil timnas, mereka sangat drop sekali penampilannya Sementara Persikabu dan Persib yang memang kita bahas persaingan yang masih mungkin terjadi Sudah bisa menemukan solusinya Dan ini akan menjadi PR besar bagi pelatih John Arwandi Karena kalau kita melihat dari pertandingan minggu lalu ketika Persija kalah dari Persib Bandung Ada hal yang hilang ketika transisi dari bertahan ke menyerang Jarak antara pemain bertahan sama pemain tengah itu sangat jauh kalau saya melihat ini Ada hal yang hilang ketika masih ada Mayang ZP, ketika masih ada Zalmus, ada pemain yang menjemput bola Sekarang pemain yang menjemput bola cuma Carlabio Ketika Carlabio ke dalam untuk menjemput bola praktis di depan Rihla Ada yang namanya sama juga kayak Intan di sisi kiri ataupun Naomi Hope Nielsen Dan kerap kesulitan karena memang bukan dimainkan di posisi aslinya ketika mereka biasa berlatih Ya tentu bagi fans Persija mereka boleh berharap Anone Noe Kemayorannya bisa bangkit pada seri keempat nanti Dan bisa memberikan persaingan yang menarik Agar grup A ini bukan hanya Pesila Persikabo yang punya kans untuk tetap lost Tapi Persija juga bisa memberikan perlawanan Nah kan berarti kalau kita bisa sedikit menganalisa nih Berarti Persija sedikit, bisa di bilang sedikit banyak bergantung bukan? Betul, amat sangat bergantung Dengan dua pemain ini Betul, saya sangat kecelai sih sebenarnya ketika seri pertama dimulai Saya melihat bahwa Persija dan Persija Persikabo ini menjadi tim yang menjadi kandidat kuat Untuk bisa lolos ke semifinal Namun ternyata pada seri kedua Persija tampil sangat anjlok Dan ditambah lagi pada seri ketiga ini tidak ada pemain Tiga pemain kunci yang berlevel bintang Yang dipanggil tim, permulaan mereka semakin menurun Dan Persib begitu luar biasa Inilah kolektifitas yang dibangun oleh Persib Yang dibangun oleh pelatih, sang pelatih Iwan Bastian ini luar biasa Dan akhirnya Persib bisa tetap stabil di posisi dua teratas Kalau kita berbicara mengenai suatu tim yang memang bergantung dengan beberapa nama pemain Saat pemain-pemain yang tidak ada Itu bagaimana untuk bisa membangkitkan kembali tim tersebut Supaya bisa setidaknya Apa ya Kang ya? Mungkin ada rasa percaya diri Ini memang pelatih Persija John Harwani sempat mengatakan Permasaan utama dari tim Persija Putri ini adalah bagaimana membangkitkan mentalitas pemain yang sempat Yang sangat drop pada seri kedua tampil sangat buruk Dan itu sudah dilakukan dengan mungkin bisa dikatakan hukuman atau sok terapi kepada beberapa pemain yang tampil underperform Tidak lagi dipercaya sebagai starter tapi menjadi pemain pengganti Namun ternyata Persija tampaknya para pemain masih belum menemukan kepercayaan diri Kalau saya melihat dari pertandingan melawan Persija yang memang kita tahu bahwa intensitas dan rivalitasnya begitu tinggi Para pemain Persija ini masih tampak kurang percaya diri ketika memang tidak ada Zahmus ataupun mayang ZP Terutama ketika mendapatkan pressing ketat dari para pemain Persija Mereka kerap langsung membuang bola tanpa arahan yang pas di dalam pertandingan Mereka membuang bola asal sekadar mengamankan Bukan untuk mengalami transisi negatif menjadi positif Ini juga mungkin kalau aku sih ya Kang ya Karena kan memang nggak cuma dari mereka misalnya mentalnya drop karena mereka merasa nggak bagus tampilannya Tapi juga dari luar Kang, dari negizen, dari para fans-fans Ini juga sangat berpengaruh kan Kang Kita juga bisa tekankan juga nih kepada para fans ya Kang ya Kalau memang benar-benar cinta terhadap timnya Jangan apa ya Kang Jangan dijatuhkan, jangan terlalu mempressure ya Kang Jangan julid mungkin ya Istilahnya jangan julid Tapi gini, memang ada sebuah resiko yang diambil ketika seseorang mendapatkan ketenaran ya Yaitu salah satunya adalah bahwa hak diri mereka menjadi hak semua orang Jadi semua orang tampak bisa berkomentar, bisa bebas komentar apa saja Dan ini yang memang tampaknya belum dipersiapkan oleh para pemain Persija Ya kita terbukti pada ketika tampil apik pada seri pertama bahkan sampai bisa mengalahkan Persija Bandung Mereka pada seri kedua tampil buruk ketika para pemainnya mulai diserang permasalahan psikologis dan juga mentalitas Ketika tampil buruk dan diserang oleh supporter mereka sendiri untuk mendapatkan tekanan yang luar biasa Dan ini yang harus diperbaiki jika memang Persija ingin bisa bersaing kembali di posisi 2A teratas di grup 1 Jika memang mereka ingin bisa bangkit, saya rasa sudah lebih baik Persija, udahlah latihan tulus lah Dengan bermain tanpa beban, mereka akan bermain lebih lepas dan para pemain pun tidak Saya rasa para pemain pengganti yang biasanya menjadi pemain cadangan dan akan bisa menunjukkan potensi terbaiknya Nah Kang, tadi kan kita sudah cukup puas lah ya membahas dari grup B maupun grup A dari Liga 1 Putri Nah terus kita kan juga tahu, tadi Kang Jalu juga sudah bilang kalau teman-teman tim Nas Putri kita akan berjuang di Sea Games Betul, ya pada tanggal 14 ini mereka bertarima di Sri Lanka ya, pertandingan persahabatan Ini menjadi salah satu batu loncatan bagi mereka untuk menakar kemampuan mereka Ya kembali seperti saya katakan pada pekan lalu, para pemain ini memang mungkin tapi luar biasa ya ketika kita melihatnya di Liga 1 Putri ya Tapi ketika bersaing di level ASEAN, ya kembali, jangan terlalu membuat mereka Karena Thailand dan Vietnam yang menjadi lawan mereka di Sea Games nanti itu punya mungkin satu langkah lebih maju dibandingkan Dan kalau Vietnam satu langkah mungkin Thailand dua atau tiga langkah lebih maju dibandingkan sepak bola Putri di Indonesia Ya kita berharap saja bahwa setelah absen 14 tahun, kita terakhir tampil tahun 2005 ya Wow 14 tahun ya Kang 14 tahun dan ketika itu pun kita tampil sangat low juga lah bisa dikatakan Karena selalu kalah dan menjadi lumunggo bagi tim-tim lain Ya kita berharap bahwa dalam tanda petik petaka 2005 ini tidak terulang pada timnas Putri yang saat ini Karena dengan adanya kompetisi yang sudah berlangsung reguler, kompetisi profesional yang berlangsung reguler Kita berharap bahwa para pemain Putri ini sudah bisa mendapatkan iklim kompetisi dibandingkan ketika tahun 14 tahun lalu mereka hanya asal comot dari turnamen-turnamen yang bersifat singkat Iya Kang, jadi kan ini berarti dengan adanya Liga 1 Putri yang memang baru ada di tahun ini Ini juga menjadi ajang yang bisa untuk membiasakan para pemain ya Kang Iya Karena memang kita sangat perlu sekali ya Kang, kemarin juga kan banyak ngobrol nih dengan pemain-pemain tersebut Mereka minta banget supaya ada kompetisi yang memang rutin di jalan gitu Ya mungkin ya ini kita, kompetisi yang sekarang memang dalam tanda quote-unquote sedikit dibaksakan Dalam sedikit dibaksakan memang harus ada Kalau tidak sekarang mau kapan lagi dia akan dimulai Tapi karena memang waktunya yang sangat singkat hanya dari tanggal 8 Oktober sampai 5 Desember Tentu ada banyak kekurangan, salah satu kekurangan yang harus diperbaiki oleh PSSI tahun depan terkait Liga 1 Putri tahun ini adalah jadwal kompetisi Bayangkan saja kita dalam satu minggu mereka harus bertanding 4 kali Sebenarnya kan itu ada kaki-kaki yang kelelahan Nah resiko cedera pun akan sangat tinggi Dan kita berharap dengan mungkin akan ada jumlah tim yang lebih banyak lagi pada pertandingan nanti Kita berharap mungkin jalan-jalan bisa seperti kompetisi reguler Bukan hanya kompetisi series yang 4 kali main home tour main pindah-pindah Tapi sudah bisa menjadi turnamen reguler menjadi Liga yang home and away Dan itu akan menjadi semakin menarik Dan kalau saya pribadi lebih baik Liga 1 Putri ini kalau memang disamakan Mainnya berbarengan saja dengan ketika timnya Persib bertanding jam 7 malam Nah jam 3 nya tim Persib Putri bertanding dulu ya Jadi sehingga ini akan membuat penonton pun yang hadir Yang hadir yang sejak sore biasanya mendapatkan hiburan ekstra Tapi kan kalau Liga 1 Pria ini regulernya mereka 18 tim Liga 1 Putri 10 Ya kita berharap tahun depan akan ada lebih banyak lagi ya Dan ini berarti maksudnya di awal Liga, di awal penyelenggaraannya sudah antusiasi Berarti sudah lumayan dong kakak? Cuma beda 8 tim maksudnya sudah hampir setengahnya Sepuluh tim ya, sudah lebih dari setengah dan hanya punya waktu 3 bulan ya untuk menjalankan kompetisi Jadi akan menjadi semakin menarik Tapi kan gini, kita melihat dari kacamata supporter lah bahwa Supporter sudah datang hari Senin, kemudian besok datang lagi kan Mereka pasti punya uang untuk di spend lah Tapi jika memang ada waktu satu pekan Ya para pemain juga akan bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya Akan bisa berlatih dengan teku dan punya recovery yang sangat baik Saya rasa kompetisi ini akan menjadi semakin menarik jika tahun depan Liga sudah berlangsung reguler Dan dengan jadwal yang tidak terburu-buru Oh kita doain ya kaknya 8 tim lainnya bisa bergabung di Liga 1 Putri Betul, karena dengan jadwal yang reguler, dengan jadwal yang teratur Kita juga bisa akan melihat bahwa kita berharap bisa menciptakan tim nasional putri yang sangat bagus Yang berjuang mungkin untuk si Kim 2 tahun lagi kan berarti Iya, jadi harus ada selalu peningkatan setiap pusing ya Kang Kang, jangan lupa juga di Predators Tadi kan kita udah puas nih ngomongin cewek-cewek kece yang ada di dalam negeri Kita udah ngomongin tim nas, gaaf dong rasanya kalau kita ga nyentuh cewek-cewek kece yang ada di luar negeri Oke, berarti pemain tim nas luar negeri berarti ya Iya dong, pemain tim nas luar negeri, pemain-pemain klub luar negeri yang emang lagi ada di on top position Siap aja kira-kira, jangan kemana-mana kita balik lagi sesaat lagi Intro Halo, Jimbriters! Balik lagi sama aku, Intan Salomadina dan... Cebut dong? W.O.T. Kani lagi bikin gaya W.O.T. Dan Kang Jalu Nah tadi kita udah puas Kang ngomongin dalam negeri sekarang kita menuju ke luar negeri Kalau kemarin kan kita udah bahas Vivian Media Dua minggu lalu ya, pemain Arsenal ya Kita membicarakan pemain Arsenal dan sekarang kita bakal ngobrolin kemarin juga ga asing nih Kang Dari Olimpik Lio Ya ga asing buat orang sana, ini kan masih asing Masih asing, dari tadi Kang jalur aja udah susah nyebutnya, siapa Kang? Si Ada Si Ada Kalau belakangnya ga usah Agak susah kan, kalau Ada itu berarti orang Betawi nih Ada lah pokoknya Ada lah pokoknya, namanya Ada ini kan luar biasa Ya, si Ada Hunderburg ini kan menurut saya salah satu fenomenal juga ya Mungkin seperti kalau di PSD Persikabo ini kayak Helsa Maisaro lah Nah jadi dia ini kan sudah menjadi salah satu Bayangannya ketika di kompetisi U15 Dia dalam usia 11 tahun sudah bisa mencetak hat-trick Menjadi hat-trick termuda bahkan di sana Wow Kemudian ketika dia usianya masih U15, under 15 Dia udah bisa membela timnas U19 nya 4 tahun loh, ini ada jeda loh Udah 4 tahun ya U15 itu kan berarti SMP U15 itu berarti kuliah Nah anak SMP lawan anak kuliah loh Ya kan? Iya Ada jeda yang sangat besar dari segi fisik Tapi si Ada ini bisa membawa timnya melangkah ke final Piala Eropa bersama Norwegia Itu menjadi hal yang luar biasa Usianya pun saat ini masih 24 tahun ya Dan dia 2005 kemudian 2019 dia membawa timnya nangis Kemudian dia juga total udah lebih dari 300 gol yang dicetak Iya bener banget Dan salah satunya adalah dia menjadi top skor terbanyak loh Top skor terbanyak ada 15 gol 15 gol Tiga musim lalu di Liga Champion Itu bayangin Ronaldo dan Messi aja kalo gak salah 12 atau 13 Iya ini jadi rekor terbanyak sepanjang masa di Liga Champion Kang Memang mengalahkan para pemain-pemain pria Dan juga waktu itu sempat ada Kang Yang memang Membanding-bandingkan Membandingkan Yang memang itu Tapi ternyata memang Hegelberg ini Justru lebih Banyak lagi golnya Dan gak cuman Di klub ataupun di Liga Champions aja Kang Di Level Timnas juga ya bersama Norwegia Bersama Norwegia Waktu itu umur 22 tahun Kang Iya Juga pencetak gol terbanyak Juga pencetak gol terbanyak Ya umur berapa juga menjadi pencetak katek termuda tadi Kemudian Yang menariknya lagi nih Ini kayaknya pasangan ini Nanti anaknya juga akan punya anak pespak bola Eh akan punya anak pespak bola Kenapa? Karena suaminya pun pespak bola Main di Liga Jerman Iya Sama-sama Ya mungkin suaminya tuh lupa sih namanya siapa Gak kenal juga Agak jelas sedikit juga lah Gak boleh lah Ada hal yang pentingnya agak menarik nih Agak beda ya Makanya Kang Jalu terus Iya namanya juga cowok wajar dong Jelas Nah kemudian Suaminya juga sama-sama pemain bola Dan pernah membela timnas Norwegia Tapi Apa namanya mungkin secara Nama tidak sebesar Si Ada ini Namun Ini kita lihat ada hal yang menarik lah Dari pernikahan antara dua atlet Yang bisa tentu Saya yakin lah Hampir sebagian besar pernikahan atlet Ini saya melihat yang di Indonesia Ya Akan mengikuti jerak orang tuanya Walaupun mungkin cabang olahraganya berbeda Ya tentu ini Ya berarti Norwegia boleh cukup aman lah Bahwa di masa depan Ada keluarga Heidelberg Atau suaminya Lupa siapa Yang bakal punya mewarisi gen atlet Dari bapak ibunya Aku sebenernya jujur nih Baru tau dari Kang Jalu nih Kalau ternyata Heidelberg ini suaminya Pemain bola juga di Liga Jerman Liga Jerman Lupa Leipzig Walsburg atau apa Tapi yang jelas sama-sama pemain bola Nah terus hebatnya juga nih Kang si Ada ini Kita ada aja ya Ada aja lah yang penting nomornya Biar gampang gitu Gampang Si Ada ini juga tahun 2018 Yang menerai balondor ya Balondor feminis ya Ya memang Menjadi salah satu wonder Dan memang dikatakan Sebagai yang terbaik ya Ya menjadi penerai balondor pertama Ya bisa dibanding Menarik sih karena memang Balondor ini kan berbeda sama Viva Gala Award kan Kalau Viva Gala Award kan bisa dikatakan Ada unsur Ya unsur subjektivitas juga ada sebenernya Tapi kan yang dipilih ini adalah Yang memilih adalah para jurnalis Kalau untuk balondor ini bayangin Berarti kan ini memang secara performa Udah dilihat para jurnalis itu Luar biasa Sementara kalau kayak seperti Marta Atau Brigitte Dirgit Spins pada saat itu dipilih Di Viva itu memang karena voting ya Karena voting dari pelatih pemain Eh dari kaptennya juga wartawan Dari anggota-anggota Viva Jadi balondor ini menurut saya Akan lebih bergensi Karena itu Yang memilih adalah para wartawan Seperti saya Kang Jalo ini milisnya apa? Oh nggak milih Kalau saya Kalau lihat bio Twitter saya itu agak-agak ini Perfect Football Expert Luar biasa Cocok banget buat di WOT Makanya perfect Jadi pengamat sepak bola yang nesung Yang? Perfect Nesung Nesung ya Tapi karena malu lah Tapi nesungnya gimana nih Kang? Nggak usah dijelasin Waktu-waktu udah habis ya Nanti aja Belum? Belum? Masih ada kok Udah udah habis Udah habis Udah habis Kang Jalo aku tuh sebenernya masih penasaran ya Kan kita punya potensi banyak banget ya Banyak Pemain-pemain putri Yang Ya sekiranya bisa menjadi bintang lah nanti Terus kapan sih Kang Pemain-pemain kita itu Dan siapa aja pemain-pemainnya Yang bisa bersaing bersama Alex Norgen dan kawan-kawan Kapan-kawan Kapan-kawan Kita ingin dulu Kita membahas lagi Karena waktunya udah habis sekarang Karena waktunya udah habis Kita mau membahas diinggu depan Jumlah terus buat yang penasaran Kira-kira siapa aja nama-nama Yang udah di list sama Kang Jaluni Yang bakalan bisa bersaing sama Alex Morgan Terus Heger Burke Terus siapa lagi Kang Vivian Medium Ya itulah Namanya susah-susah lah Pokoknya yang namanya susah-susah Karena dari Norwegia Dari Belanda Sama dari Amerika itu Namanya susah-susah lah Ya pokoknya sama mereka-mereka itulah Siapa yang kira-kira bersaing Ikutin Momen on Top minggu depan Jam 7 malem Tetap di Jebret Media TV Sama aku Intang sama Dina Dan Kang Jalu Kita mau hitung diri Dadah Sub indo by broth3rmax